Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Asal kalian tahu Saudaraku semua Jika kau pernah melihat saya Mengenakan baju selayaknya raja Memiliki mahkota yang bersinar Saya berwujud seperti itu Hanya menyesuaikan Seperti apa pola pikir kalian Melihat seorang raja Maka kami khususnya Bang Sajis Menyesuaikan dengan apa yang ada Di dalam benak dan pikiran Dan kenapa saya berwujud seperti ini Khusus untuk malam hari ini Ingin saya jelaskan sesuatu Sejatinya Wujudku tidak lebih baik Dan wujudku saat ini Wujud sejatiku Tidaklah berdiri dekat seperti itu Saya merangkak Dan saya Ditumbui bulu di situ Bulu itu Seperti duri-duri landak Saya bertanduk satu Saya pun memiliki tari yang tidak kalah panjang dari tari Babila hutan Jika kau menemui Ayangmu Ayang Martaji Bermujud seperti kakek-kakek Dengar Dan menggunakan kucang Yang ada pada pinggangnya Itu hanya menyesuaikan pola pikirmu Seperti apa kau melihat seorang pendekar yang sudah tua Dalam wujud manusia Dalam wujud manusia Bukankah seperti itu yang kau harapkan Padahal Dia tidak lebih baik dari wujud itu Dia memiliki cakre yang panjang Matanya Diklilingi warna hitam Alisnya Lebih panjang Dan hampir menyentuh telinya Kulitnya tidak berwarna putih Seperti yang kau lihat Saya tidak berjanda dengan itu Kalian Melihat saudara-saudara Gerib kalian Ayang Martaji Pak Dan yang lainnya Itu tidaklah wujud secantik Jika kau Magu minyak karena dia tampan Magu minyak karena dia cantik Kau sudah mengkhianati persaudaraan ini Karena jika kau tahu wujud asli Mungkin saja kau akan berhenti menjadi sarapan Asal kau tahu Bangsa kami bangsa cik Itu hanya akan sempurna wujudnya Jika kami Menyerupai wujud anjing Kucing hitam Dan ulang Kami akan sempurna meniru wujud Lewat itu Yaitu Tengah tiga hewan itu saja Hancin Kucing hitam Dan ulang Jikapun kami Masuk ke alamu Menggunakan wujud Itu Tidak akan sempurna Seperti manusia Pasti ada cat-cat di antaranya Seperti mahluk yang sering kau lihat Walaupun dia Berpadan seperti manusia Akan tetapi Masih ada sisa-sisa yang tidak sempurna Seperti kulit yang mengelupas Mata yang tidak sempurna Hitung yang tidak selayak Hitung manusia Kaki yang tidak selayaknya kaki manusia Terkadang dia seperti wujud Kaki kambing Dan yang lain Tidak ada jin yang bisa menyerupai wujud manusia Secara sempurna Pasti akan ada kekurangan Jika dibandingkan dengan wujud manusia yang asli Akan tetapi Dibalik sempurnanya Kami berubah menjadi tiga hewan yang saya sebutkan tadi Hanya keledailah Satu-satunya hewan Yang bisa Memastikan bahwa itu jin Bukan benar-benar hewan Ciri-cirinya Jika keledai Melihat hewan tersebut adalah jin Dia akan mengeluarkan bunyi merenek Atau merenek Sifat Tidak memengaruhi bentuk Bentuk tidak memengaruhi sifat Jin bisa menjadi setan Jika sifatnya menghasut dan menjerumuskan Mengikuti apa yang diberitakan iklim Jin juga bisa menjadi muslim Seperti kalian Jika kami mengikuti perintah Dari apa sukaran Sama halnya dengan kalian Setan tidak perlu Jika menyerumkan Setan itu adalah sifat Jika kau memilikinya Ya kau adalah setan Dia bersifat untuk menjerumuskan Maka manusia pun bisa disebut setan Itu menjadi persepsi masing-masing Saya sendiri Makhlukai Akan tetapi saya tidak mengetahui semua hal yang kau itu Itu perlu kalian tahu Bukan berarti saya sebagai Jin Saya mengetahui semua alamku Tidak Sama halnya Kau Wujud nyata Kau tidak Pasti bisa mengetahui semua hal yang ada di pemilik ini Begitu juga dengan kami Kami yang hidup Di alamku Tidak menjamin kami Mengetahui segala hal tentangku Akan tetapi yang saya tegaskan disini Janganlah kalian Menyayangi Mau bersahabat dengan kami Hanya karena wujud kami Pantas untuk kalian pandang Karena sejatinya jika Kau melihat Seburuk-buruknya manusia Itu adalah sebaik-baiknya Bang Saci Itu hanya sebagai Penguat kalian Ingin bersaudara dengan kami Bahkan istriku lanjar sehari Dia tidak secantik seperti yang kalian lihat Jika kalian memuji-memuji istriku Kalian akan menyesal Karena kau tidak tahu kebenaran wujud aslinya Jumlah anak kami Bisa sangat banyak Jika kami terluka Kami bisa cepat menyembuhkan diri Berbeda dengan kalian Saya sebagai jinmu Mengakui bahwakan yang lebih sepuluh Dan kau Itu bagi yang menyadari Tapi jika bagi jin Yang masuk dalam keluruan saya Dia akan ingkar dengan pernyataan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!